Pemirsa kita ke informasi lainnya, pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berjalan. Salah satunya infrastruktur transportasi. BUMN PT. INKA mulai memperkenalkan bus listrik yang rencananya akan digunakan sebagai salah satu moda transportasi masal di wilayah IKN. Bus listrik akan menjadi salah satu kendaraan yang beroperasi di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang memang diproyeksi sebagai kawasan hijau dan ramah lingkungan. Pada pameran teknologi yang digelar di Kota Balikpapan, BUMN PT. INKA mulai memperkenalkan bus listrik yang rencananya akan digunakan sebagai salah satu alat transportasi masal di wilayah IKN. Bus listrik dengan kapasitas baterai mencapai 138 kWh ini, daya tempuhnya bisa hingga 160 km untuk sekali pengisian daya. Berkapasitas 19 tempat duduk, bus tipe medium ini berukuran panjang 8 meter dan dulunya menjadi salah satu kendaraan operasional G20 di Bali. Bus ini bus tipe medium ukuran 8 meter yang INKA produksi. Sebetulnya berkaitan dengan acara G20 kemarin. Setelah acara G20 kita operasikan di BTS di Surabaya dan Bandung. Rencananya memang akan diaplikasikan di IKN nanti. Untuk operasional di IKN nantinya, INKA akan melakukan peningkatan atau upgrade spesifikasi mengingat kondisi geografis yang berbukit di IKN. Saat ini ada 30 unit bus listrik spesifikasi medium ini yang beroperasi di Kota Surabaya dan Bandung. Tentunya kita perlu upgrade lagi spesifikasi yang akan disediakan di Ruta-Ruta di IKN. Ibu Kota Nusantara memang diproyeksi menjadi kota ramah lingkungan dengan energi bersih. Targetnya, net zero emissions di IKN pada 2045. Di sisi transportasi, 80 persen mobilitas ditargetkan dilakukan dengan transportasi umum. Fuat Iqbal, Balikpapan, Kalimantan Timur